Selamat hari minggu untuk kita semua, selamat beribadah dalam kasih setia Tuhan, dan pada saat ini kita akan memulai ibadah kita, dan tentu saja kita masih memakai liturgi ibadah rumah tangga yang telah dibagikan bagi kita semua, dan biarpun keadaannya seperti demikian, saya yakin dan percaya roh Tuhan yang sangat kudus nantiasa mengurapi kehidupan seluruh sidang jemaat. Baiklah, kita memasuki saat teduh. Mari kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Mengawali ibadah kita yang indah ini, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat pujian pembuka dari pelengkap kidung jemaat nomor 7, baik pertama hingga baiknya yang kedua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! Kita masuk di dalam doa pengakuan dosa dan juga petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan, mari kita berdoa. Setiap kesempatan baik engkau sediakan bagi kami, Bapak yang sungguh teramat baik, secara khusus di hari minggu yang indah ini pula, melalui peribadahan yang kami lakukan keluarga lepas keluarga pun rumah tangga lepas rumah tangga. Kami mengakui segala dosa-dosa pelanggaran yang kami lakukan, baik kami sadari ataupun tidak. untuk kesemuanya itu dengan segala kerendahan hati ketulusan kami, kami memohon belas kasihmu pengampunanmu, agar kehidupan kami senantiasa dibaharui dan dituntun untuk selalu menjalani kehidupan baru yang dititahkan melalui sabdamu saja. Terima kasih Bapak yang sungguh teramat baik, melalui pengampunan dosa yang sudah engkau nyatakan bagi kami, kiranya boleh bermakna dalam kehidupan kami, sehingga memampukan kami untuk lepas dari keberdosaan kami, dan hidup kami engkau suci kudus bahkan muliakan. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata padamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13 Kembali kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kini kita masuk di dalam doa syukur dan doa pembacaan Alkitab, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapak yang sungguh teramat baik diberi kesempatan pada hari Minggu yang indah ini untuk bersama-sama beribadah di rumah tangga keluarga kami masing-masing, dan kami pun akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Dan di dalam ucapan syukur kami ini pula, kami mohon biarlah senantiasa engkau mengendalikan semua yang ada di dalam kehidupan kami, sehingga mendatangkan sukacita damai sejahtera bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan amanaknas GKE, pembacaan Alkitab kita terambil dari Kitab Masmur, Masmur Pasal 116, ayat pertama hingga ayatnya yang keempat, dan kemudian dilanjut pada ayat 12 hingga ayatnya yang ke-19. Dengan judul perikop, terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegantaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, Ia Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bagaimana akanku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ia Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, Ya Yerusalem, Haleluya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, dan yang memeliharanya. Amin. Saya undang Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengikarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita ikrarkan. Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa, halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalipkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kembali kita mengangkat pujian dari pelengkap kidung jemaat, nomor 184, bait pertama dan baitnya yang kedua. Terima kasih telah menonton! 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 Bagi kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, dan firman Tuhan di kesempatan indah ini terambil dari kitab perjanjian baru. Mari Ibu Bapak mempersiapkan alkitabnya, dan kita akan membuka Injil Lukas, Lukas pasal 24, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-35. Namun sebelumnya mari kita berdoa, memohon pertolongan roh kudus memampukan kita untuk dapat melakukan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Kami kembali datang ke hadapanmu Bapak yang sungguh teramat baik, menyerahkan diri kami supaya diurapi bahkan dikuatkan di tengah pemberitaan firmanmu yang sebentar lagi akan kami dengarkan bersama-sama. Buanglah pikiran kami jauh-jauh yang tidak menentu yang menghambat rohmu yang sangat kudus itu bekerja. Kami siap untuk diperlengkapi. Berbicara lah Bapak yang sungguh teramat baik. Amin. Injil Lukas, Lukas pasal 24, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-35. Dengan judul perikop, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat tiga hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah melihat, bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah misias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan seluruh dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya katanya, Tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti mengucap berkat Allah memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati kesebelas murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin untuk firman Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, Selamat berjumpa kembali dalam kasih setia Tuhan dan di dalam peribadahan yang kita lakukan di rumah tangga kita masing-masing. Saya ingin dan percaya Lukas pasal 24 secara khusus memang ayat 13 hingga ayat 35 ini telah kita baca bersama-sama dan terlebih lagi kita dimampukan untuk senantiasa berhikmat di dalam kasih firman Tuhan ini. Nah Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kisah tentang seorang asing yang berjalan bersama dua orang ke Emmaus Ini bukanlah kisah yang asing lagi di telinga kita. Nah penulis Inji Lukas menarasikan kisah ini dengan begitu indah dan sangat mempesona. Berawal dari sebuah ketegangan dan kebuntuan pikiran tetapi berakhir dengan sukacita yang tentu saja membawa ke arah pencerahan. Berawal dari sebuah perjalanan yang penuh keputus asaan berakhir dengan perjalanan baru yang penuh sukacita. Nah bila kita cermati bersama-sama alur dari kisah ini Lukas 24 ayat 13 hingga 35 ini dapat dipetakan dari beberapa babak Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama pelajari. Nah babak pertama ini diceritakan oleh penulis Inji Lukas bahwa pada waktu siang di hari minggu itu ada dua orang murid Yesus yaitu Simon dan juga Kleopas. yang dikatakan dalam Alkitab memang berjalan menuju Emmaus yang terletak tujuh mil dari Yerusalem. Itu babak pertama. Nah kemudian kita masuk ke babak kedua ini Simon dan Kleopas menempuh perjalanan dan ternyata memang mereka bercakap-cakap tentang Yesus yang mati. Pikiran Simon dan Kleopas dikacaukan oleh dua kebenaran Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Nah yang pertama bahwasannya orang mati tidak mungkin bangkit. Nah kebenaran ini terbangun atas dasar pengalaman bahwasannya belum pernah ada orang yang mati bangkit. Nah yang kedua Yesus telah bangkit dari kematian makam tempat Yesus dikuburkan ini dalam keadaan kosong nah mayat Yesus tidak ada di situ sehingga memang dua kebenaran ini melahirkan kebingungan. Nah perjalanan Simon dan Kleopas menuju Emmaus. Nah kemudian babak ketiga bahwasannya dalam kebingungan perjalanan ke Emmaus itu yang dilakukan oleh Simon dan Kleopas tadi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan nah diceritakan kembali datanglah seorang asing mendekat nak berjalan dan juga bercakap-cakap dengan mereka. Nah orang asing itu bertanya tentang apa yang menjadi topik percakapan Simon dan Kleopas. Orang asing itu bertanya apakah yang sedang kamu percakapkan sementara kamu berjalan. Dan kalau kita ikuti dalam Alkitab kita salah satu dari kedua murid itu pun balik bertanya pada orang asing itu. Katanya apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem tentang peristiwa penangkapan tentang penyalipan tentang kematian dan kini tersebar berita tentang kebangkitan Yesus. Nah anehnya memang orang asing ini kemudian menerangkan bahwa tokoh yang sedang Simon dan juga Kleopas percakapkan itu harus mati. Karena memang ia harus memenuhi nubuat para nabi supaya umat manusia itu diselamatkan. Nah Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kata orang itu bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Nah orang asing ini juga menegaskan suatu pertanyaan sekaligus menegaskan keyakinan di dalam diri Simon dan juga Kleopas. Nah selanjutnya Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan babak keempat Nah setelah sampai ke gerbang Emmaus mereka menahan orang asing itu supaya tinggal bersama mereka karena memang dikatakan hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbit. Lalu masuklah orang asing itu dan tinggal bersama mereka. Mereka duduk bersama dengan orang asing itu dan juga makan bersama. Ketika duduk makan bersama orang asing itu mengambil roti mengucapkan berkat lalu membagi-bagi roti itu kepada mereka. Nah Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Simon dan Kleopas menjadi ingat akan peristiwa sebelum kematian Yesus dan keduanya sadar siapa sebenarnya orang asing yang mereka acuhkan sebelumnya. Orang asing itu ternyata adalah Yesus yang telah mati dan bangkit seperti yang telah dikatakannya kepada mereka. Dan cerita dari penulis Inji Lukas ini dapat saja secara alegoris kita ceritakan dengan cara yang sama biarpun dengan beberapa variasi. Saya pikir begitu ya. Seperti kedua orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kehidupan kita ini adalah perjalanan dari waktu ke waktu dari maksud ke maksud dari rencana ke rencana dari kekecewaan ke harapan. Dengan perkata lain kita pun pada setiap saat membuat suatu perjalanan ke Emmaus masa depan. Nah di perjalanan hidup kita mungkin kita menjadi orang-orang yang cemas dan bingung. Dalam banyak hal dengan maksud baik dan dengan rencana yang tulus dan murni Nah di perjalanan hidup ini kita sering mengalami akhir yang ternyata tidak terduga-duga. Mungkin saja di perjalanan ke Emmaus masa depan kita memiliki rencana yang cukup baik matang dan tepat untuk mencapai hasil. Namun Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan pada saat yang tepat kita lagi bersiap memetik panen yang benihnya kita tabur dengan susah payah datanglah topan menerpa dan segalanya mendadak rusak ataupun lenyap. Ya Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan tepat ketika niat kita akan sampai pada pelaksanaannya yang nanti kita harapkan baik dan juga lancar datanglah hadangan yang membuat kita kelabakan menghadapinya. Atau dengan nada lain seperti yang dikisahkan Inji Lukas tepat sebelum memasuki gerbang Emmaus malam telah mendadak turun dan kita tidak mampu lagi untuk melanjutkan perjalanan yang kita rencanakan selain berhenti dan beristirahat. Dan untung saja dalam kelam kabut kegelapan semacam itu selalu saja ada orang yang berbaik hati yang datang tidak saja untuk memberi pencerahan pada pikiran yang buntu dan terlanjur menjadikan kita seperti orang bodoh tapi lebih dari itu orang asing yang tidak kita kenal di perjalanan hidup kita rela memberi pertolongan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi tanpa kita meminta dan tanpa juga meminta imbalan imbalan dari kita Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan selalu saja ada orang yang datang meyakinkan kita untuk mampu menghadapi beratnya masalah yang kita alami dan menjalani hidup dan orang-orang seperti itu mungkin menjadi orang asing dalam hidup kita sehari-hari orang-orang yang agak tersingkirkan dari kebersamaan dan juga simpati kita orang-orang yang demikian terkadang hadir juga bercakap-cakap dan juga mengingatkan kita akan pengalaman masa lalu dan mengucapkan pengharapan akan masa depan yang tentu saja membuat hati kita berkobar-kobar serta membangkitkan semangat baru untuk memulai lagi menempuh perjalanan tentu saja dengan penuh sukacita dan kita berharap Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan semoga saja sepanjang tahun 2020 meskipun pada saat ini kita sedang dilanda virus corona yang masih saja mewabah setiap saat kita mengikuti berita di media dimanapun saja semakin bertambah tidak berkurang tetapi pengharapan kita di dalam firman Tuhan yang menguatkan kita Yesus yang telah mati dan bangkit tetapi jadi sahabat sejati yang selalu dekat dan menyertai perjalanan hidup kita yang penuh dinamika dan kita terus berjalan bercakap-cakap dengannya hingga gerbang tahun 2020 dan meskipun dia selalu hadir menyertai perjalanan hidup kita ibu yang dikasihi Tuhan setiap saat langkah baik bila kita juga berinisiatif mengundang dia hadir di dalam hidup kita ambil tempat dalam rumah tangga kita untuk meyakinkan kita bahwa dia tetap bersama kita ambil tempat dalam rumah tangga seperti ini dalam peribadahan kita untuk semakin diteguhkan dikuatkan oleh firman Tuhan dan kita pun siap menjalani bahkan menapaki kehidupan kita dengan semangat baru dan tentu saja dengan penuh sukacita meski ibu yang dikasihi Tuhan perjalanan hidup kita ke depan penuh misteri tetapi hal yang pasti adalah Yesus tetap jadi sahabat di dalam setiap perjalanan kehidupan orang percaya Tuhan Yesus memberkati umatnya soli deo gloria amin saat teduh bagi kita kini kita masuk di dalam doa siapa at mari ibu bapak yang dikasihi Tuhan kita bersama-sama berdoa kami bersyukur Bapak yang sungguh teramat baik telah diteguhkan bahkan dikuatkan dengan firman Tuhan yang boleh kami dengar yang disampaikan oleh hambamu biarlah senantiasa firman Tuhan itu pula yang memberi pencerahan bagi kami firman Tuhan itu pula yang mengantarkan kami masuk bahkan menuju perjalanan kami di dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing menuju Emmaus meskipun banyak sekali tantangan hambatan rintangan kami yakin dan percaya ketika kami berjalan bersama-sama dengan Yesus menuju Emmaus maka kehidupan kami senantiasa berolah kekuatan berkat penyertaan bahkan suka cita yang berlimpah-limpah daripada Tuhan kami yakin dan percaya pula kerinduan kami setiap saat untuk diubahkan oleh Tuhan membuahkan iman percaya kami yang dewasa kecintaan kami kepada Tuhan dan senantiasa kami haturkan dalam setiap ucapan syukur kami ampuni segala dosa pelanggaran yang kami lakukan biarlah firman Tuhan yang hidup ini mengubahkan kami dan kami pula diselamatkan terima kasih Allah Bapak di sorga kami juga berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami terlebih lagi di tengah mewabahnya virus COVID-19 biarlah senantiasa boleh cepat berlalu di tengah itu semua ajar kepada umatmu untuk senantiasa berserah ajar kepada pemerintahan kami pemimpin kami bahwasannya apapun yang mereka kerjakan dalam bentuk kebijakan untuk memutus ataupun menuntaskan virus corona ini biarlah Tuhan memberikan kekuatan kemampuan bagi mereka dan kepada kami rakyat Indonesia ini ajar kami untuk tidak keras hati tetapi senantiasa bertekun dan juga mau mematuhi apapun yang pemerintah kami anjurkan ajar kami untuk tidak menyepelekan ajar kami juga untuk tidak menyombongkan diri kami dalam iman yang semua iman yang hampa biarlah semuanya apapun yang dilakukan Tuhan berkenan sehingga virus COVID-19 ini boleh cepat berlalu dan kami boleh menjalani melaksanakan aktivitas kami seperti biasanya seperti bekerja beribadah memuji memuliakan nama Tuhan dari gereja mu yang kudus terima kasih Bapak yang sungguh teramat baik secara khusus kami juga berdoa untuk seluruh kehidupan sidang Jumaatmu GKE Immanuel Kumai biarlah berkat Tuhan senantiasa dapat kami rasakan keluarga lepas keluarga rumah tangga lepas rumah tangga apapun yang menjadi pergumulan kami kesusahan kami Tuhan tahu bahkan senantiasa pula ajar kami untuk tidak menghindari bahkan senantiasa terpuruk dengan segala hal yang membuat kami putus asa stres tetapi berpegang teguh kepada kasih setia Tuhan memohon betunjuk Tuhan sehingga kami dimampukan menjadi pribadi yang unggul pribadi yang senantiasa tangguh apapun yang diperhadapkan bagi kami pada saat ini tidak kami hindari tetapi kami bersyukur bahwasannya melalui pergumulan tantangan yang kami hadapi semakin membuat iman kami bertumbuh semakin dewasa semakin membuat kami mengerti bahkan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh bagi mereka yang pada saat ini bergumul dengan sakit penyakit yang diderita roh Tuhan yang sangat kudus bekerja memulihkan bahkan menyembuhkan untuk anak-anak yang kami kasih dalam tumbuh kembang mereka biarlah senantiasa Tuhan berkati masa depan mereka Tuhan rencana rancangkan dengan cukup ramad indah bagi janda duduk anak etim piatu dimanapun mereka berada roh Tuhan yang sangat kudus bernyala-nyala mengurapi mereka sehingga apapun yang mereka perlukan Tuhan engkau menyediakannya sehingga tidak ada lagi kesusahan di dalam mereka menjalani kehidupan ini Bapak yang sungguh teramat baik kami bersyukur pula bahwa di dalam segala keadaan kami pada saat ini kami dimampukan untuk senantiasa boleh bersama-sama dalam kasih setia Tuhan menjalani kebersamaan ini menjalani kehidupan kami dengan berpegang kepada kasih setia Tuhan dan terlebih lagi bersyukur kepada Tuhan biarlah untuk keluarga lepas keluarga sidang cumaatmu yang ada di kumai ini senantiasa boleh bertekun dalam peribadahan seperti ini agar apapun nantinya yang mereka hadapi mereka kuat tangguh dan terlebih lagi tetap mengandalkan Tuhan saja Bapak yang sungguh teramat baik kami juga berdoa untuk seluruh program sidang jemaatmu di tengah kesusahan yang melanda pada saat ini pula kami memohon biar engkau limpahkan rahmatmu berkatmu rejekimu kepada seluruh sidang jemaatmu agar kami dimampukan pula boleh saling melayani dan memberi secara khusus dalam pelayanan jemaatmu yang ada di kumai ini ajar kami untuk peduli satu dengan yang lainnya ajar kami bersama-sama saling mendoakan terima kasih Allah Bapak di sorga dan biarlah melalui perjumpaan yang indah ini pula kami tetap diteguhkan dikuatkan dengan suka cita yang berlimpah-limpah daripada Tuhan doa yang kurang sempurna ini pula hanya kami alaskan di dalam satu nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jidilah kehendakmu di bumi seperti di sorga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama lamanya amin kini dengan penuh suka cita kita masuk ke dalam persembahan syukur ada pun nats pengantar persembahan syukur kita terambil dari kitab 2 korintus 8 ayatnya yang ke-12 sebab jika kamu rela untuk memberi maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu kita berdoa segala pemberian yang baik datang dan berasal daripadamu saja ya Tuhan dan kami bersyukur kami boleh menikmatinya merasakannya di dalam kehidupan kami pada saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami biarlah kami berikan dengan kerelaan ketulusan hati kami dan boleh dipergunakan dalam pelayanan sidang jemaatmu yang ada dikumai ini berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa amin kita akan mengiringi persembahan syukur kita dengan mengangkat pujian dari pelengkap kidung jemaat nomor 146 kita nyanyikan baik pertama sampai baiknya yang kedua selamat Terima kasih telah menonton 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 Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton